Oke ya, selamat datang kembali di channel ku utama ini ya, Fajar Selamat Satunya Dan kali ini ya, sesuai yang pernah aku bilang di videoku sebelumnya ya Reaction sebelumnya yang dulu entah aku udah lupa ya Ini coba aku lihat ya videonya itu udah berapa lama gitu ya Kayaknya sih udah 2 mingguan sepertinya 3 minggu sih ya, debat pertama Pilpres itu ya Aku udah bilang, kalau aku bakalan reaction lagi, debat Trailer kocaknya ya, jadi sekarang aku baru sempat ya, oke Sekarang let's go aja, kita reaction trailer kocak, debat kedua Pilpres 2003 ya Cawa Press version ya, oke Saya belum nonton likes dulu dan let's go ya Pak Mahfud sebelum debat Pilpres kedua Cak Imin Weh pak Kita kerjasama bro Maksudnya itu gimana Didebat nanti bakal dijadikan meme Seakan-akan itu udah tau gitu loh Apa yang dibikirkan sama para kreator meme gitu loh ya Dan kalian taham gak sih? Liatlah bajunya cuy Putih merah sesuai Ternyata yang berhasil memikat hati kreator meme Cuma mas Gibran ya kan ya Oke Cool dulu gitu ya kan Let's go, let's go, let's go Oke Beratas angin Beratas Di atas angin Bisa bayangin gak cuy Untung ya bener-bener Itu tadi untung gak jadi gitu loh Terwujudnya kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Gus Waduh kalau ini terjadi macam mana Bro Bayangin aja dulu Pasti Gibran gak bakal jadi meme Oh no bro Untung ya gak jadi Lega Mas Gibran didebat kemarin Tim Sess Pak Prabowo Sasuke Kang Emil menjadi itu siapa namanya Aku lupa bro Ini mah fix ya Emang Kondoha itu representasi dari Indonesia Fix Selamat datang di debat pilpres kedua Tapi sekarang yang debat bukan capresnya Malahkan caur wakil pres Ya oke Pas 001 Kita punya caimin Aka L Selepet L Selepet 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 Kalian ingat ya sih ya Ingat gak sih Debat kedua gitu ya Ini bakal menjadi sejarah Debat di Indonesia gitu loh Selepet ya Yang korupsi Bakalan saya selepet gitu ya kan Aduh Sorry ya Kalau nanti misalkan Aku banyak diem pas lagi nonton Karena aku menikmati banget gitu ya Terlalu kurcaknya ya Dan mungkin juga ya Terlalu kurcaknya itu Terlalu utamanya Cuma sampai durasi 6 menitan kayaknya ya Dan kebelakangnya Staring dan juga baca komen ya Oke Pas 002 kita punya Mas Gibran Aka L Sulfat L Sulfat Ya itu Yang Ya yang pernah tau lah ya Kita punya Prof Mahfud Aka L Profesor Kenapa tuh matanya Kenapa tuh Kenapa matanya Ulang 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 Kenapa matanya Tau gak matanya itu kenapa Ayo Ayo tau gak Ayo Jangan pura-pura gak tau ya kan Lihat matanya tadi Kenapa itu Mereka diuji visi misinya Gagasannya Serta pemahamannya Dengan tema ekonomi Keuangan Investasi Pengelolaan APB dan APBD Infrastruktur Dan perkota Yang kalau lu ngeh Dari tema ini Lu bisa prediksi Kalau cowokres 02 Bahkan berada di atas angin Mengingat Begorini Mas Gibran Yang sedang menjabat Sebagai wali kota Solo Sementara Cahimin mantan Menteri Tenaga Kerja Dan Prof Mahfud Sebagai mantan Menteri Menko Polukam Tapi pendukung Paslo 01 dan 03 Be like Apakah temanya Sudah diatur? Apakah ini semua Tidak kebetulan Sus banget Ini kayaknya sih Emang real gitu ya Apa yang dibikirkan sama pendukung 0103 Real gitu loh ya Let's go Comeback Kita cek Comeback Kenapa di dalam visi misi Real Tingkat pertumbuhan Yang ditargetkan Hanya 55 Sampai Sulpet Is a key To all problems Sekokoreng Apa itu Apa itu Di dalam visi Dan misi anda Disebut Kalau rasio pajak Dinaikkan menjadi 273% Berapa? Berapa? Ujung-ujungnya berapa tadi? 273% Dalam simulasi kami Angka itu hampir Tidak masuk akal Itu kalau anda bisa Menaikkan rasio pajak Sampai segitu Bisa 10% Lalu bagaimana Anda Mau menaikkan pajak Acara debat kedua Dimulai Hey Yang tahu-tahu aja ya Ini jawabannya ya Yang tahu-tahu aja ya Dan lu bisa lihat Berbagai halal Ikonik dan meme Yang bisa di farming Buat bahan shitpost Sementara di kursi penonton Kita lihat Sudah makin banyak Kreator-kreator Yang dobar Biar subscriber Yang gak Pada kentang Soal Pilpres Termasuk admin Draler kocak Itu ya kan Bahkan sebelum itu Berbagai macam portal berita Memberitakan tentang Aturan terbaru acara ini Yang sudah memperbolehkan Cowapres untuk membawa Kartas dan alat tulis Oke Serta tersedianya mimbar Agar debatnya Enggak dikira babak Eliminasi ajang Pencarian bakar Yang pertama Bapak A. Alam Syah Saragih Anggota Ombudsman Orang-orang pas liat panelisnya Keren-keren ya Ya bener Aku juga gitu ya Kadang itu aku merasa Gimana gitu Kalau panelisnya itu Apa Jebatannya jadi apa Atau Apa namanya Gelarnya itu Seberapa panjang Aku merasa Wah Gila Indonesia itu Punya orang-orang pintar Kayak gini Wah Gila sih Aku bener Kayak gitu sih Kalau pas nonton Panelis-panelisnya Dipanggil-panggil gitu Bukan yang gimana-gimana ya Real gitu loh Kegatan para panelis Di acara debat press Apa yang dibikirkan Pak analis itu Gak sesuai sama yang diharapkan Sama Dipikirkan sama Orang lain gitu loh Ya kan Selepet Santri yang pernah diselepet Materinya Mas Gibran Kenapa digambarkan Kayak itu tadi ya Karena kan Orang bilang Anak ingusan Gitu ya kan Makanya digambarkan Kayak kartun ini tadi ya Real Materinya Pak Joko Pak Mahfud Pak Mahfud yang mencoba Menjelaskan Tiap argumene dan tanggapannya Pakai kata selesai Nah itu saya kira yang perlu Dijelaskan Lebih jauh Selesai Apa Sambil melihat Waktu mundur Gitu ya Kalau udah Mepet Langsung Selesai Nice Dari debat ini Masing-masing cowok press berhasil membuktikan segala macam framing yang dilempar oleh tim sesdime Wow Pak Mahfud Bersi membuktikan kedewasan dan kahlian yang dalam menjawab serta memberikan tanggapan sesuai dengan pemahaman Kalian dan waktu yang ditentukan Ya sangat pas sekali Ternyata 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 adalah Pengisi taruh Apa Apa sih Ternyata Cosplay menjadi Kartun taruh gitu loh ya Ya pedul Ya membuktikan bahwa dia lebih gemoy dari semua paslon di Pilpres Padahal udah diselepet sama lawan debatnya bertubi-tubi Aduh Bahwa kalau hasil debat bisa menjadi nilai Semua paslon memiliki skor yang sama Paslon 01 bagus di pertama tapi kurang di kedua Paslon 02 kurang di awal tapi bagus di kedua Dan paslon 03 imbang di kedua acara debat Jadi Ya skornya gak beda jauh lah ya Apakah skor ini Skor yang Apa namanya Skor yang Valid gitu Kita gak tau ya kan Sampai keti jabarin Tapi kok ini 5%nya kelebihan ya Min Ayo Kok bisa kelebihan Ayo Jangre Anjay 5% MK Penonton yang bilang gue pendukung Satu Dua Tiga Gue yang gak peduli Buda amat Diam Baik Let's go Starring Starring Dadah dadah pake jazz Dadah dadah pake kemeja biru Kuchiyose no jutsu Hahaha Tanya Kaisang Pakar selepet nomics Dosen penguji skripsi Waduh Anjay Ya Sangat menggambarkan dosen Kratos Hei Bang Bang Dibilang Kratos Anjir Nah ini real Kalau kita pengen fair ya Kus Amiknya jatuh Menahan tawa Skin customnya Pak Ganjar Skin custom Skin custom ya Ya ibaratnya di Mobile Legends itu skin yang gratis gitu ya Oke lah ya Jadi segitu aja untuk video kali ini ya Aku bikinnya videonya gak panjang-panjang banget ya Karena ya aku pengen langsung record lagi gitu ya Kalau bisa ya Oke Let's go Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Bye